3, 2, 1, mulai! Oke, inilah tunas barunya. Jadi yang akan kita tempel adalah yang ini teman-teman ya, yang di bagian di belakang seperti ini. Batang lamanya yang menempel di bagian kayunya. Dan tunas terbarunya kita biarkan di luar seperti ini teman-teman ya. Karena nanti arah pertanyaan teman-teman, kayunya itu yang penting buat tahan lama dan tidak gampang lapuk. Ya seperti kayu rambutan, kayu jati, kayu kopi, dan kayu-kayu yang lainnya. Ditambah lagi dengan finishing glitter seperti ini teman-teman ya. Dikasih glitter clear gloss biar warnanya semakin kincelong. Halo teman-teman ku, teman-teman yang baru pertama kali mengklik channel ini. Saya mau informasikan, ini adalah channel playlist tentang anggrek. Oke, di episode yang pertama sampai dengan yang episode yang sekarang. Kemarin kita belajar cara untuk merepotting anggrek di quote-quote yang seperti ini ya teman-teman. Sampai pada akhirnya yang kemarin, kita men-tutorial cara untuk men-split anggrek dendrobium. Oke, yang kita split adalah anggrek dendrobium yang ini ya teman-teman. Sama yang ini, jika teman-teman penasaran bisa mengklik episode yang kemarin ya. Oke, kemarin kita belajar untuk menanam kembali hasil dari split-an ini. Dan yang sekarang, ini adalah indukannya teman-teman. Indukannya ini akan kita tempel di kayu kopi gantung seperti ini. Oke, ini adalah kayu kopi yang sudah dikelupasi kulitnya dan dikasih finishing clear gloss. Ini adalah untuk memperkuat kayu kopinya dari panas dan dari air hujan. Ditambahkan lagi dengan sedikit hiasan teman-teman. Ini adalah hiasan tanah kali hijau hitam sebagai hiasannya teman-teman ya. Atau sebagai nanti cadangan untuk menyimpan airnya. Oke, tidak menunggu lama lagi teman-teman. Untuk mempercepat video ini, kita akan lanjut ke tutorialnya. Oke, seperti biasa. Mari ya yang kameranya. Oke, kita lapihkan dulu ya teman-teman. Ini adalah video kopi juga. Yang perlu kita tahu teman-teman, kemarin kan kita bagi teman-teman. Kita sudah kasih fungisida juga. Ini medianya kita kurangi lagi ya. Ini medianya terlalu banyak. Jadi ini nanti untuk mempercepat akarnya bisa menempel di kayunya teman-teman ya. Lebih cepat menempel, lebih baik ya teman-teman. Kita kurangi dulu. Oke, ini cukup. Cuma kita sisanya sedikit ini teman-teman. Kita lihat dulu teman-teman ya. Ini adalah tunas terbarunya. Kalau bisa dilihat teman-teman ya. Bisa dipokusin ya. Bisa. Bisa. Oke. Inilah tunas barunya. Oke. Jadi yang akan kita tempel adalah yang ini teman-teman ya. Yang di bagian di belakang seperti ini. Oke. Seperti ini teman-teman ya. Jadi yang menempel itu teman-teman. Yang tunas lama yang ini ya teman-teman. Jadi. Untuk tunas terbarunya kita biarkan dia keluar seperti ini teman-teman. Jadi seperti ini ya teman-teman. Batang lamanya yang menempel di bagian kayunya. Dan tunas terbarunya kita biarkan di luar seperti ini teman-teman ya. Karena nanti arah pertumbuhannya ini semakin ke depan teman-teman. Satu. Dua. Tiga. Dan keempat. Nanti tunas terbarunya pasti di depan tunas yang baru tumbuh ini teman-teman ya. Jadi pertumbuhannya seperti itu. Jadi. Tekniknya memang seperti ini teman-teman ya. Bukan seperti ini. Yang ini salah ya. Jadi tekniknya. Yang batang lama. Yang ditempel teman-teman ya. Seperti ini. Kita ikat dulu. Oke. Ini adalah tali. Biasanya untuk tali di katal ya teman-teman ya. Tali ini elastis. Banyak dijual di online-online shop. Oke. Setelah itu kita ikat dobel ya teman-teman. Kita juga bisa ikat di bagian pangkalnya yang seperti ini. Ini membantu biar dianak goyang ya teman-teman. Kalau di bawahnya sudah kokoh teman-teman. Kita lanjut ke bagian atasnya ya teman-teman. Kita lanjut ke tiket di bagian atasnya. Di bagian atasnya kita kasih dia. Jadi biar dia enggak. Talinya biar enggak melorok ya teman-teman. Jadi kita harus kunci dulu. Ikat dulu di sini. Nah setelah kita kunci. Kita ikat mati di sini. Baru ini teman-teman. Dan anggreknya kita lilit seperti ini. Kita agak tarik teman-teman ya. Oke. Gampang banget teman-teman. Nah jadi seperti ini teman-teman ya. Nanti kalau ada tempat gantungnya. Jadi biar lebih enak seperti ini teman-teman. Baiklah teman-teman. Sekian video tutorial untuk menempel anggrek di kayu seperti ini. Jadi untuk teman-teman yang ingin mencobanya. Bisa mencari kayu-kayu di rumah teman-teman. Ingat ya teman-teman. Kayunya itu yang penting. Kuat. Tahan lama. Dan tidak gampang lapuk. Ya seperti kayu rambutan. Kayu jati. Kayu kopi. Dan kayu-kayu yang lainnya. Ditambah lagi. Dengan finishing. Litor seperti ini teman-teman ya. Dikasih. Litor clear gloss. Biar warnanya semakin kincelong. Nah jika teman-teman tertarik. Ingin. Menggantung anggrek teman-teman seperti ini. Bisa teman-teman ikuti tutorial. Saya menempel anggrek ini. Baiklah teman-teman. Terima kasih. Untuk teman-teman yang. Sudah menonton video saya ini. Saya pribadi ingin mendesklaim lagi. Saya bukan pakar anggrek. Ataupun saya bukan disini. Untuk menggure teman-teman. Tetapi kita disini sharing ya teman-teman. Jika ada kata-kata saya yang salah. Ataupun teknik saya yang salah. Mohon. Saya disegur melewati kolom komentar. Nanti biar kita sama-sama belajar lagi ya teman-teman. Terima kasih teman-teman. Untuk kesekian kalinya. Jangan lupa selalu tonton dan tunggu video-video yang saya upload. Teman-teman yang suka menonton video saya ini. Saya harapkan dan saya mohon. Jangan lupa untuk men-share video saya ini. Ke teman-teman. Ke teman-teman nya teman-teman. Ke teman-teman nya teman-teman lagi. Dan ke teman-teman nya teman lagi. Oke? Ke teman-teman. Ke teman-teman. Terima kasih telah menonton